Hai guys, kembali lagi bareng gue di Baraya Anime Di video kali ini, gue mau bahas kelanjutan dari anime Shangri La Frontier Dimana kisah bercerita tentang seorang gamer game ampas yang bernama Hisotome Setelah sekian banyak game ampas yang ia selesaikan, Hisotome yang selalu menggunakan nickname Sunraku Mulai mencoba game tingkat dewa dengan total player base 30 juta lebih Dan yang gue bahas berdasarkan dari serial manganya yang akan menjadi season kedua nanti Buat kalian yang belum tau cerita di season satunya, link gue taruh di deskripsi Oke lah biar gak kelamaan ngomong di awal, kita langsung saja gaskin ke videonya Scene dimulai dengan diperlihatkannya Sunraku yang berada di daerah baru Sunraku bertemu dengan seorang gadis yang ternyata adalah profesor dari klan pengetahuan Mereka adalah klan yang mempelajari pengetahuan terbaik di Shangri La Frontier Sunraku ternyata juga mengetahui klan itu karena klan itu cukup terkenal Mereka mempelajari dan menganalisis pengetahuan di balik dunia game Shangri La Frontier Mereka juga menganalisis tentang unit monster atau tujuh kolosis yang sangat sulit dikalahkan di dalam game ini Profesor itu mengajak Sunraku untuk bergabung ke dalam klan untuk bersama-sama mencari kebenaran dan memecahkan misteri dari Shangri La Frontier Jika mereka bergabung, mereka berdua bisa saling berbagi semua hal yang mereka tahu Profesor itu mengirim permintaan pertemanan kepada Sunraku Mendengar itu, Sunraku pun berpikir Baginya memang sulit untuk mencoba menemukan semuanya sendiri tanpa benar-benar memahami peraturan Jadi Sunraku akhirnya memutuskan untuk menerima permintaan pertemanan itu Tapi Sunraku tidak bisa membantu Profesor itu saat ini juga Lantaran dia memiliki urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu Dan jika Profesor itu ingin bertanya tentang Wazaemon Sunraku menyarankannya untuk bertanya kepada seseorang yang lebih berkualitas yaitu Pencilgon Mendengar nama yang diucapkan oleh Sunraku, Profesor berusaha memikirkannya Dia dengan cepat mengalihkan fokusnya untuk memeriksa siapa itu Pencilgon Dengan begitu, Sunraku bisa dengan lebih bebas pergi ke area berikutnya untuk menikmati game ini Kini tibalah mereka di area yang sudah lama ingin mereka capai Sunraku dan teman-temannya terlihat sangat antusias untuk menemukan unit aplikasi ajaib yang mereka cari Sebelum mereka bergerak lebih jauh, salah satu dari mereka telah melakukan riset terhadap tempat ini Jadi dia ingin menjelaskan hal apa yang harus diperhatikan di area ini Namun belum sempat menjelaskannya tiba-tiba ada satu benda yang jatuh dari atas Mereka terkejut dan bingung dengan benda yang tiba-tiba jatuh itu Ternyata itu adalah sebuah golem yang dibuat oleh dewa Golem itu menyerang mereka dengan cukup solid Mereka bergerak dengan cepat untuk menghindari serangan golem itu Selain itu di lengan golem terdapat senapan api yang terus mengeluarkan tembakan Si kucing yang merupakan orang aram ini melindungi mereka dan menyerang golem itu dengan syufan solo firmal slash Serangan itu membuat golem terpotong-potong dan dengan mudah dikalahkan Sun Raku yang melihat itu sangat terkejut karena kucing songong ini ternyata sangat kuat dan tidak merepotkan Dengan sombong orang aram itu berkata bahwa selama dia disini tidak ada yang bisa menghalangi perjalanan mereka Efek dari serangan itu bahkan membuat tebing di depan mereka berlubang Namun sayangnya efek dari serangannya yang terlalu kuat membuat mereka tidak mendapatkan satu pun item drop dari golem itu Bilapun memukul kepala kucing itu dan meneriakinya bodoh Dia juga mengatakan untuk tidak menggunakan serangan anti-dragon pada beberapa mesin kerja Sementara itu orang aram hanya tertawa lantaran menyadari kalau dirinya terlalu banyak memakai kekuatannya Saat tengah berbincang dengan teman timnya tiba-tiba saja Sun Raku dikejutkan dengan sebuah gigitan di kakinya Gigitan itu berasal dari sebuah makhluk kecil dan refleks Bilapun memukul monster kecil itu dengan pahalu Untung saja masih sempat terselamatkan lantaran golem-golem atau monster kecil itu akan meledak apabila menempel lama di kaki Sun Raku Tapi rupanya itu belum berakhir lantaran golem-golem itu ternyata berjumlah sangat banyak Dan menyerang mereka dengan keroyokan Tidak ada habisnya meski sudah dikalahkan Jalan satu-satunya adalah mereka harus mengalahkan monster yang mengeluarkan golem-golem kecil ini Emultorus mengeluarkan skill magic andalannya yaitu magic edge Untuk menahan serangan pasukan golem bola itu Orang Aram juga fokus dengan skill primal slashnya Namun kerjasama tim itu masih belum bisa memberantas serangan dari pasukan bola golem Sun Raku dan Bilapun bersama-sama melancarkan serangan ke arah golem utama Namun ternyata golem itu bisa melompat dan bahkan bisa merambat seperti laba-laba pada puing-puing bangunan dan dengan mudah menghindari serangan mereka Sun Raku kesulitan untuk melompat ke atas puing-puing bangunan itu Namun dengan bantuan dari orang Aram yang mengeluarkan skill utamanya untuk menghancurkan puing-puing bangunan itu Dan membuat golem itu terjatuh Sun Raku pun bersiap-siap dengan menggunakan senjata pemenggal kepala General Api untuk mengalahkan golem itu Saat golem itu terjatuh Dari bawah Sun Raku bersiap dengan skill glowing purse Menusuk golem itu dengan kuat Namun skill kuat itu ternyata juga belum bisa menghancurkan golem itu Kemudian Bilak dengan skill material destroy menghantam dengan keras golem itu Namun kemudian muncullah ledakan dari golem Membuat Sun Raku dan yang lainnya berlali menghindar Syukur mereka berhasil menyelamatkan diri Lalu dari atas terlihat sebuah benda yang terjatuh Setelah mereka menangkapnya Barulah mereka tahu kalau itu adalah item drop Item itu berbentuk seperti telur yang berekspresi lucu Item ini bernama Idol Tanah Ledakan Item ini mirip seperti granat yang dapat meledak apabila dipicu Setelah menyimpannya Kemudian mereka melanjutkan melakukan pencarian Magic Purr Chetinyotnit Mereka mulai menyisir area itu satu persatu Pertama mereka harus menemukan bengkel mereka terlebih dahulu Sementara itu dari atas bukit tampak ada Oikazo dan Arthur yang mengawasi aktivitas Sun Raku dan teman-temannya Mereka menatap dengan tatapan membunuh yang kuat Dari percakapan dua orang itu sepertinya mereka merasa kesal lantaran diabaikan Apalagi melihat Sun Raku dan timnya yang terlihat bersenang-senang di bawah sana Kembali kepada Sun Raku Terlihat Sun Raku dan yang lainnya menyusuri area Dan mencari lokasi bengkel sambil mengalahkan monster yang mereka temui Sun Raku dengan mudah melewati halangan itu Dengan bantuan pedang desa Victor yang ia bawa Sebenarnya tidak benar-benar mudah Lantaran Sun Raku selama ini adalah pengguna pisau kembar dan belati Jadi cukup sulit mempelajari ulang keterampilan pedang panjang Sun Raku bahkan mendapatkan item lain yang mirip seperti Valkyrie Mereka masih terus menyusuri area itu Hingga tiba di suatu tempat yang dipenuhi dengan puing-puing bangunan Setelah memikirkan lokasi yang paling mungkin untuk menjadi tempat pelindungnya Sun Raku akhirnya menemukan gagasan bahwa mereka mungkin membangunnya di bawah tanah Dan benar saja di depannya saat ini terdapat sebuah lubang yang mengarah ke dalam tanah Namun terlihat cukup dalam Bahkan tidak ada jalan yang bisa mereka lewati untuk menuju ke sana Saat mereka sedang memikirkan bagaimana cara untuk turun ke bawah Tiba-tiba datang Arthur dan Oikajo dan berkata bahwa mereka punya tali Mereka berdua mengatakan kalimat itu dengan ekspresi senyum yang mengerikan Sun Raku yang melihat kedatangan dua orang itu sangat terkejut dan langsung berlari Namun dengan cepat sabuk Oikajo dapat menangkap dan mengikatnya Melihat Sun Raku yang berlari kabur Arthur yakin kalau Sun Raku telah membaca email darinya namun mengabaikannya Arthur bahkan tahu kalau Sun Raku memasukkan item-item dari Scorpion ke inventory-nya Sepertinya Sun Raku lupa kalau dia dan Arthur berbagi item di sana Arthur terlihat penasaran dengan NPC-NPC yang saat ini bersama dengan Sun Raku Sun Raku kemudian memperkenalkan mereka satu persatu Di sini Oikajo terlihat marah lantaran hanya dia yang tidak mempunyai NPC satu pun Namun perdebatan mereka tidak berlangsung lama Lantaran mereka akhirnya bersatu untuk dapat turun ke ruangan bawah tanah itu Untuk menemukan unit aplikasi ajaib Mereka turun satu persatu ke dalam gua bawah tanah itu setelah Oikajo yang turun pertama kali Memastikan tidak ada musuh di sana Baru saja mereka semua mencapai dasar gua Dan bangga dengan kerjasama mereka tiba-tiba muncullah sebuah golem yang tampak sangat kuat Dan sepertinya memiliki mobilitas yang sangat tinggi Mereka semua bersiap-siap untuk melawan golem itu Namun yang paling tampak percaya diri adalah si kucing orang aram Dia sesumbar kalau tidak ada musuh yang tidak bisa bertahan dari serangan pedangnya Yang tentu saja dia dihadiahi tatapan menjijikan dari yang lain Dia masuk dan dengan percaya diri mengeluarkan skill seofun solo primar slashnya Meskipun kita semua tahu bahwa skill andalan orang aram ini sangat kuat Namun ternyata kali ini skill itu justru dibelokkan oleh golem itu Mereka cukup terkejut dibuatnya Namun itu bukan masalah besar karena kini trio geng serigala akan maju bersama dan melakukan kerjasama untuk pertama kalinya Mereka adalah Sundraku, Arthur, dan Oikajo Pertama Sundraku mengeluarkan skill 4 Fireblade Art Lake Mormon version ketiga Namun ternyata golem itu membalasnya dengan serangan laser Itu memberikan Oikajo waktu untuk mendekat Mereka memanfaatkan momen itu dan menyerang golem itu bersamaan dari kanan dan kiri Namun sayangnya golem itu memiliki perisai yang dapat menangkis serangan yang dilancarkan Itu cukup membuat mereka kagum awalnya dengan kualitas perisai golem itu Di sisi lain saat golem itu sedang sibuk menangkis serangannya Orang aram memanfaatkan momen itu dan menyerang celah golem dengan skill andalanya Ditambah serangan emul dengan magic edge girl Menghantam badan golem itu yang sedang sibuk menangkis serangan yang lain Armor golem itu tanpa retak namun semua ini belum selesai Akhirnya Arthur meluncurkan tombaknya dan menembus badan si monster Lalu kini semuanya menyerang bersama-sama dan memberondong monster itu dengan berbagai skill yang mereka punya Golem ini dihajar habis-habisan lantaran Parti Sundraku yang banyak terdiri dari fighter Pertarungan pun selesai dengan mudah Arthur tampak memamerkan senjata utamanya yaitu tombak suci yang tampak tidak tergorek sama sekali Tombak suci ini bernama Kaled Flywage Salah satu senjata pahlawan yang hanya ada lima di seluruh game Kini mereka berdiri di depan sebuah pintu yang masih terkunci dan membutuhkan keahlian untuk membukanya Disinilah Oikajo menunjukkan keahliannya dan berhasil membuka pintu itu Saat pintu itu terbuka Mereka tampak terkejut saat melihat apa yang ada di dalamnya Tanpa bagian dalam ternyata adalah sebuah laboratorium Sundraku dengan wajah sumuringah yakin kalau unit aplikasi ajaib pasti ada di sana Dengan semangat Sundraku mengajak rekan-rekannya untuk berpencar dan menggeledah tempat ini Ya tentu saja langsung disetujui oleh rekan-rekannya yang memang sudah sangat antusias Tiba-tiba Emol datang dari bawah meja dan membawa sebuah benda ke arah Sundraku Dia menanyakan apakah benda itu adalah item unit yang mereka cari Emol memainkan benda itu di kepalanya Semua perhatian tertuju padanya saat ini Dengan acu Sundraku justru menyuruh Emol untuk membuang benda itu Padahal benda itulah yang mereka cari Untung saja akhirnya mereka menyadari itu Sundraku sangat senang setelah menemukan benda yang menjadi kunci untuk mempelajari semua tentang senjata dewa Dan mengajak rekan-rekannya untuk segera meninggalkan tempat itu Namun tiba-tiba Arthur dan Oikaljo berada di belakang Sundraku Dan mengingatkan Sundraku tentang pesan yang mereka kirim Mereka berdua tidak akan membiarkan Sundraku pergi dengan mudah dari tempat itu Setelah berhasil mendapatkan magic application unit Akhirnya mereka pun kembali Sedangkan Arthur dan Oikaljo masih terlihat marah pada Sundraku Lantaran dia ternyata tidak membaca pesan email yang dikirim Semenjak mengalahkan Wazaemon dan hubungan Sundraku dengan dua serigala itu diketahui oleh umum Mereka sering dihubungi dan diawasi oleh orang-orang aneh Bahkan ada yang memohon sepanjang waktu hanya untuk bisa bertemu dengan Sundraku secara pribadi Arthur tidak henti-hentinya mengatakan keluhannya kepada Sundraku Sementara itu Sundraku justru bertanya tentang apakah sudah ada orang dari perpustakaan yang menghubunginya Itu membuat Arthur semakin kesal lantaran Sundraku menjual namanya Mereka akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke kota terlebih dahulu untuk saat ini Dan memikirkan lagi nanti terkait pembagian item yang mereka dapatkan Kini Sundraku memasang kembali kostumnya yang selalu ia pakai ketika ia pergi ke kota Itu adalah kostum terbaik yang bisa ia gunakan untuk menyembunyikan orang-orang yang ia bawa Di kota Sundraku menyerahkan item Magic Operational Unit kepada Bilak Mereka berpisah Sundraku juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Aramis Namun Emil tidak rela jika harus berpisah dengan Sundraku Selain itu Arthur dan Oekajo sudah memikirkan peran apa yang nantinya akan mereka berikan kepada Emil Dalam petualangan selanjutnya Tiba-tiba saja dari kejauhan dalam gang itu muncul sosok manusia bertelinga hewan Sundraku ingat mereka adalah orang-orang dari klan SFG Reflex Sundraku pun mengajak mereka untuk melarikan diri Namun Arthur dan Oekajo membaginya dan memberikan tatapan membunuh Dengan refleks Sundraku melempar Emil kepada kawanan klan itu Sontak mereka pun menangkap Emil dan membuat klan hewan itu kegirangan Dan memperlakukan Emil seperti binatang kesayangan Sundraku pun meminta maaf kepada Emil Lantaran memperlakukan Emil layaknya sesajen yang harus dikorbankan Arthur dan Oekajo juga bersyukur karena bisa menangani klan hewan itu dengan mudah berkat Emil Tiba-tiba dari arah belakang mereka terdengar suara yang memanggil Arthur Sundraku yang mendengarkan terkejut Orang itu pun perkenalkan diri Dia adalah Psieger Pemimpin klan Serigala Swazer dan rekannya Psieger O Orang itu juga berkata bahwa sudah sejak lama ia ingin berbicara dengan Sundraku Tampak pula profesor yang beberapa waktu lalu bertemu juga datang Lalu tiba-tiba Arthur atau Pencilgon mengajak mereka untuk masuk ke Crystal City Karena dia telah memesan kamar di sana Sundraku terkejut Ia kini tahu bahwa ini telah direncanakan oleh Arthur Kini mereka sudah duduk bersama dan Sundraku kini Seperti sedang mengalami persidangan lantaran banyaknya pertanyaan yang ditanyakan berturut-turut Orang-orang itu mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang hanya Sundraku lah yang punya jawabannya Pertanyaan pertama dari Psieger 100 adalah ia ingin informasi berguna Yang bisa membawa kelannya ke monster unik Lisan The Nightmare Dan sebagai gantinya ia menawarkan pada Sundraku akan menghapus tanda di tubuhnya Mendengar perkataan Psieger 100 membuat Sundraku terkejut Bahwa masih ada kesempatan untuk menghapus tandanya yang lumayan merepotkan Namun dia dihadapkan dengan kebimbangan Karena terkadang tanda ini juga bisa membantunya Di sisi lain ia juga ingin kebebasan untuk bisa memakai armor apapun yang ia inginkan Psieger 100 mencoba memujuk dengan berkata bahwa bekerja sama dengannya Ia akan membuat pekerjaan Sundraku 100 kali lebih mudah Namun Sundraku berpikir bahwa ia harus berhati-hati dalam memberikan informasi Karena sedikit saja dia membocorkan info berguna Psieger 100 pasti akan terus mengendus seperti anjing Dia tidak boleh membicarakan skenario unik yang ada di Lagonia Karena jika sampai hal ini diketahui oleh klan SFJu Maka dia tidak akan punya momen santai lagi di SLF Sundraku hanya mengatakan pemikirannya bahwa para monster unik tidak bisa dikalahkan secara keras dengan melawan mereka Untuk menghadapi Wazaemon, mereka harus menyelesaikan skenario unik terlebih dahulu Kemungkinan mereka perlu membalik beberapa bendera skenario yang lain Kemudian Profesor pun membagikan informasi yang ia ketahui mengenai 7 monster unik Pertama adalah Lishan the Night Slayer Dia adalah serigala hitam yang ditemui secara acak Menurut kabar yang Profesor terima, sebenarnya serigala itu adalah perempuan Informasi yang tidak penting sebenarnya untuk membahas jenis kelamin monster Yang kedua adalah Tarnit dari Jualang Maut Itu adalah monster tipe gurita yang muncul di lautan Tidak ada pemain yang pernah melihat monster ini secara langsung Semua info ini didapatkan oleh Profesor dari NPC yang setengah gila Yang ketiga adalah Sewi Gurung Penguasa Langit Yang merupakan naga emas yang dapat ditemui secara acak Seperti Lishan Banyak saksi mata yang pernah melihat monster ini Namun dia terbang terlalu tinggi untuk bisa disentuh Tapi masih ada kesempatan untuk diperjuangkan di area tempat perlindungan yang murah hati Dimana di sana monster ini terus menerus mencari pahlawan untuk menantangnya Selanjutnya adalah Orkestra Kiamat Bergema Ini pertama kali ditemukan oleh seorang pemain yang menyerbu perpustakaan kerajaan Dari balik kerajaan yang memerintah seluruh wilayah baru ini Dia bisa mengendalikan tsunami, dibalut api dan dapat menggalirkan petir Tidak ada informasi lagi selain itu Yang kelima adalah Wazaemon, si penjaga makam Ini adalah monster yang baru saja dikalahkan oleh Parti Sunraku Mereka sudah melakukan banyak penelitian di perpustakaan Tapi mereka masih tidak punya banyak informasi tentangnya Bahkan dengan bangga Arthur mengeluarkan buku besar kebenaran edisi penjaga makam Yang didapat dari Wazaemon Arthur memamerkan pada profesor dan mengatakan bahwa barang ini sangat langka Dikemas dengan insang dengan informasi berwarga tentang Wazaemon Dia berusaha memancing profesor agar mendapatkan imbalan darinya Selanjutnya klan Serigala menegaskan bahwa di antara mereka Satu-satunya orang dengan inforil Lishan adalah Sunraku Jadi sebuah informasi saja pasti sudah sangat berguna Sunraku sendiri merasa tidak memiliki informasi seberharga itu Akhirnya dia pun menjelaskan kepada klan Serigala tentang seperti apa serangan-serangan Lishan Pukulan mereka datang dalam tiga pola diagonal, vertikal, dan horizontal Tapi itu bisa ditepis Serangan fisiknya datang lebih cepat daripada kebanyakan monster Mereka memiliki atribut hancurkan Dan serangan gigitan berhasil membuat Sunraku pusing Klan Serigala yang mendengar penjelasan itu sangat terkejut Lantaran Sunraku hanya bertarung sekali dengan Lishan Tapi dia sudah bisa memberikan analisis sedetail itu Hal itu juga dibenarkan oleh Oekaljo Yang mengatakan Sunraku memang orang yang aneh Sunraku juga menjelaskan bahwa saat menghadapi Lishan Dia juga diserang Goblin Red Cup yang muncul entah dari mana Sunraku melanjutkan bahwa saat melawan Lishan Monster itu bisa datang tiba-tiba tanpa ia sadari Bahkan dengan wujudnya yang sebesar itu Sunraku tidak sadar monster itu sudah berada di depannya Sampai gelombang kejut dari serangan Lishan itu menghantamnya Sunraku yakin bahwa ini bukanlah game omong kosong Selama dia melawan monster lain Tidak ada yang bisa muncul tiba-tiba seperti itu Jadi Sunraku dan klan Serigala menduga itu seperti kemampuan istimewa dari pihak Lishan Sunraku berharap ada kesempatan untuknya bisa melawan monster itu lagi Agar dia bisa lebih memahami Karena menurutnya informasi ini masih belum cukup Kemudian ketua klan itu berkata Menanyakan apakah benar nama klan Sunraku adalah Wolfgang Dia juga menawarkan kerjasama untuk membentuk aliansi dengannya Namun perkataannya dipotong oleh klan binatang Karena pertanyaan ini bukan bagian dari pertanyaan awal yang klan Serigala tanyakan Jadi ini adalah giliran klan binatang Pertanyaan dari klan binatang adalah mereka ingin mendengar lagunya tanah klinci for pal Sunraku juga terkejut dengan pertanyaan itu Dengan lantang klan binatang ingin memaras informasi sebanyak-banyaknya dari Sunraku Klan binatang itu mengatakan bahwa emul adalah tiket masuk gratis ke negeri klinci Bahkan Sunraku juga terkejut dengan informasi ini Klan binatang menawarkan akan memberikan imbalan apapun untuk ditukar dengan informasi mereka Bahkan Sunraku pun meminta agar mereka mengembalikan emul Sunraku bertanya pada emul Bukankah emul biasanya mengundang manusia untuk datang dan memukuli ular Jadi setelah manusia-manusia itu pergi Bagaimana cara agar mereka bisa kembali lagi Emul menjawab bahwa itu adalah masalah pemerintahan Jadi dia tidak bisa menjawabnya Tapi kakaknya yang bernama Edward bisa membantu Karena dia sangat cerdas dan reaktif Jadi emul yakin jika Sunraku bertanya dia pasti bisa membantu Sunraku agak berguma melantaran harus bertemu dengan klinci baru lagi Emul menceritakan bahwa Edward adalah kakak tertuanya Dia memiliki pekerjaan sebagai Raja Lagunia Semua orang yang ada di sana terkejut Mereka mengira selama ini Fastua adalah pemimpin Lagunia Sunraku akhirnya bertanya apakah emul bisa menanyakan pada kakaknya sekarang Dan emul menjawab tentu saja Emul akhirnya langsung melompat dan kembali ke Lagunia Lalu meninggalkan mereka Kalian binatang masih terlihat tidak rela melihat emul pergi darinya Sementara itu Arthur dan Profesor masih berdebat mengenai buku kebenaran edisi penjaga makam Akhirnya Profesor itu membayarnya seharga 100 juta mahni pada Arthur Sambil menunggu emul pergi mereka menyimpan topik klan binatang untuk dibahas nanti Kini dengan percaya diri Arthur menawarkan agar mereka semua membentuk aliansi bersama Ide ini disambut positif oleh semua pemimpin aliansi Tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak Akhirnya mereka pun sepakat untuk membuat perjanjian aliansi bersama Setelah melewati perundingan panjang Akhirnya mereka pun selesai Oikajo terlihat paling lega di antara trio itu Sunraku sampai heran kenapa Oikajo bersikap seolah-olah sangat bekerja keras Padahal dari tadi dia hanya duduk di sana Oikajo menjawab kalau dia lelah karena berusaha menangkap Sunraku Karena Sunraku mendapatkan julukan Bigfoot dari orang-orang di game Lantaran susah sekali ditemukan Mereka lanjut mengobrol tentang Sunraku yang menurut Oikajo terlalu mudah memberikan informasi kepada klan-klan tadi Sebenarnya Sunraku juga mengkhawatirkan itu Mungkin tidak terlalu masalah untuk klan perpustakaan dan Swazerloft Tapi untuk SFJU ini cukup mengkhawatirkan Karena klan SFJU memperlakukan NPC dan monster sebagai hal yang sama Jika mereka mendapatkan visa permanen ke Lagunia itu bisa menjadi pesta piting yang gila Namun disini Arthur tahu bahwa Sunraku masih menjemunyikan beberapa skenario unik Dan dia tidak akan membongkarnya Karena bagi Arthur tujuan utamanya untuk membentuk aliansi sudah tercapai Jadi itu tidak masalah Kini Arthur bisa menggunakan akses peralatan yang dimiliki oleh anggota aliansi lainnya Sekarang mereka memiliki 5 kartu as hasil dari perbentukan aliansi ini Pertama menjadi grup pertama yang mengalahkan skenario unik sebelumnya Dan mengetahui tentang Bahamut Kedua mereka memiliki akses inventoria berbagai macam senjata warisan di sana Ketiga mereka memiliki akses eksekutif de facto ke pekerjaan pengrajin kuno Yang hanya dimiliki oleh Fisak sejauh ini Keempat Sunraku punya banyak informasi tentang masuk ke Lagunia Bersama dengan keberadaan kucing dan sejenisnya Dan yang kelima Mereka memiliki garis dalam untuk mengakses skenario unik berikutnya Setelah puas berbangga diri Kini mereka berpisah untuk sementara waktu Arthur dan Oikajo berpamitan dengan Sunraku Dan memintanya menghubungi apabila terjadi sesuatu Dia juga berpesan agar Sunraku tidak mengabaikan panggilan dari mereka lagi Karena Emol belum kembali Maka Sunraku berencana menyusul ke Lagunia Dia juga ingin melihat bagaimana keadaan Firak Tapi sebelum ke sana Sunraku akan melawan Crystal Cliff Nets terlebih dahulu Dan akan farming drop mereka seperti orang gila Sebelum Sunraku get drop ke Lagunia Ia akan farming semua yang mereka punya terlebih dahulu Sesampainya di sarang kristal itu Sunraku menggunakan trik seperti biasa Dia memancing skorpionnya Kemudian dia travel ke Inventoria Namun terkejut karena ternyata tidak ada satu item pun yang ada di sana Sunraku terheran-heran karena tidak melihat ada bahan yang bisa diparming Padahal dari pertempuran sebelumnya mereka tidak tampak secerdas itu Sunraku jadi curiga kalau musuhnya memutuskan berhenti sebelum bertarung Namun tiba-tiba kristal skorpion yang menyamar pun muncul dan menyerang Sunraku Serangan kejutan itu membuat Sunraku harus mati seketika Sunraku menyadari bahwa admin telah diam Kini Sunraku tengah berbaring di penginapan Lagunia Dan Sunraku memilih keluar dari game lantaran terlalu kesal Padahal dia sudah hampir memiliki metode fire friendly ku Untuk membunuh kristal skorpion dengan dingin juga Kini Sunraku harus menyesuaikan kembali rencananya secara radikal Jika fire friendly ku diblokir sangat sulit untuk mengalahkan mereka Saat sedang bergumam sendiri tiba-tiba tangan Sunraku menyenggol kaleng minuman di sampingnya Dan hampir membuat kaleng itu terjatuh Saat menangkap kembali kaleng itu Sunraku jadi terfikirkan sebuah metode keren yaitu gravitasi Dia akan membuat mesin game fisika Lalu memasangkan dengan AI mereka Dia sangat senang bisa menemukan ide jenius ini Sudah seperti kejadian Apple Newton Sunraku sibuk mencari sesuatu yang bisa digunakan dengan karakternya Semacam menemukan terobosan baru Akhirnya dia menemukan apa yang dia cari Skill Skywalker Jika dia bisa mempunyai skill ini maka ia bisa mengalahkan mereka Sunraku kini tidak masalah meski admin itu memantaunya dan mengupdate gamenya Karena dia akan terus berusaha mencoba skill dan dia akan menemukan lebih banyak eksploitasi untuk nanti diperbaiki oleh admin Kini Sunraku telah kembali ke dalam game dan bertemu Emol Dia menanyakan bagaimana hasil pembicaraan Emol dan Sang Raja Emol mengatakan bahwa saudaranya membutuhkan waktu untuk memikirkannya Selain itu Bilak ternyata meminta Sunraku untuk datang ke bengkelnya Sunraku terdengar sangat gembira Dia dengan semangat memulai langkahnya untuk bertemu Bilak Sesampainya di sana nampak Bilak sudah memakai magic application unik untuk memeriksa senjata warisan Alat ini bisa Bilak gunakan untuk memeriksa senjata warisan dan mempelajari skill menempat dari zaman keutuhan Sunraku mengeluarkan senjatanya yaitu senjata convergent non-standard kata Pelkomen Bilak kemudian meminta mereka untuk kembali lagi besok Dia berjanji akan menyelesaikan senjata ini sebelum mereka datang Selain dapat memperbaiki senjata warisan Ternyata pengrajin kuno juga bisa membuat senjata warisan baru Dan Bilak ingin menggunakan bagian dari kristal skorpion yang Sunraku bawa sebelumnya Untuk membuat senjata warisan baru Bilak mengatakan bahwa dia tahu betapa susahnya Sunraku mengumpulkan item itu Dan usahanya membuat senjata warisan baru juga kemungkinan bisa menjadi sia-sia Namun Sunraku tidak masalah Dia mempersilahkan Bilak menggunakan semua barang yang ia inginkan Sunraku tidak akan mengeluh akan hasilnya Bilak terlihat sangat senang dan bersemangat untuk menciptakan senjata warisan Kemudian di kota Sunraku terlihat memberikan Emil buku sihir baru Padahal Sunraku membelinya karena dia butuh bantuan lagi Tapi Emil menjadi sangat bahagia dan semangat akan hal itu Mereka berdua kini siap untuk pergi melakukan pertempuran melawan kristal skorpion Karena Sunraku butuh untuk naik banyak level Dia akhirnya mengajak Emil untuk menyerbu zombie di ngarai batin jiwa Dalam hati Sunraku berkata pada Bilak Karena dia akan segera mengumpulkan banyak bahan yang bisa digunakan nantinya Kini Sunraku dan Emil telah tiba di ngarai Mereka bekerjasama dalam mengalahan musuh Dengan skill magic andalanya Emil menyerang mereka dengan magic chain Mereka bersemangat untuk menangkat suam monster di sana Tanpa membiarkan ada yang lolos satupun Skill magic chain milik Emil dapat mengikat target dalam lantai yang terbuat dari sihir Dikatannya akan semakin kuat saat jarak antara caster dan target meningkat Ditambah dengan combo skill glowing force milik Sunraku Membuat mereka bisa mengalahkan monster itu dengan mudah Mereka terus melanjutkan berburu item-item dengan terus mencari musuh Kini Sunraku bertemu dengan musuh yang disebut General Dulahan Pertarungannya dengan musuh kali ini mampu membuat Sunraku akhirnya berhasil naik dari level 78 ke 79 Dengan begitu, kini ada skill baru yang Sunraku dapatkan yaitu skill cleaver Skill 10 counter peningkatan dari evolution Bahkan yang tidak diduga lagi adalah Sunraku akhirnya menempatkan evolution dari moon jumper menjadi skywalker Sunraku menjambut skill barunya ini dengan bangga Karena inilah yang memang sudah ia tunggu Kini Sunraku berniat berpamitan dengan emul karena ia akan melakukan perjalanan solo kecil Biasanya emul akan protes namun kali ini dia berusaha mengerti Mungkin strategi Sunraku membelikan emul buku mantra baru membuat emul bisa menerima dengan mudah kali ini Sunraku dengan semangat menuju ke kristal skorpion Dia kini sudah siap untuk bertarung di sana Sunraku yakin dengan metodenya kali ini Dia mulai melebarkan sesuatu ke atas Game ini mengandalkan mesin fisika dan mesin berlaku untuk semua yang ada di game ini Dengan kecepatan penuh mengeluarkan nitrogen ignition transit Sunraku berusaha memacing para kristal skorpion Sunraku tahu dia tidak akan bisa menang jika dia melawan mereka secara langsung Bahkan dia akan membuat para skorpion itu mati hanya untuknya Dia akan membiarkan skorpion itu jatuh dan mati karena itulah hukum fisika Namun Sunraku punya pijakan yang bisa ia gunakan Inilah saatnya ia menggunakan skill skywalker miliknya Sunraku menyebut aksinya ini adalah operasi penjatuhan skorpion Dan dengan mudah Sunraku berhasil menyelesaikan operasi itu Sunraku yang berpikir telah menyelesaikan misi karena berhasil membunuh kawanan kecil kristal skorpion Kebingungan lantaran dia sama sekali tidak mendapatkan EXP Kini Sunraku sadar kalau pertempuran ini ternyata belum berakhir Saat Sunraku melihatnya dia terkejut lantaran yang ada di depannya ini adalah kristal skorpion berwarna emas Dia bingung apakah ini adalah kristal skorpion yang langka Kristal skorpion ini memiliki capit yang lebih besar Beralih dari titanium ke baja biasa Serta dilengkapi dengan kristal emas yang menutupinya membuat Sunraku cukup kewalahan Kristal skorpion ini bahkan memiliki serangan jarak jauh yang sudah pasti beracun Suraku mencoba tetap fokus Dia berhasil menghindari berbagai tembakan dari kristal skorpion emas itu Namun serangan racun dari jarak dekat hampir membuat Suraku tidak sempat untuk berteleportasi Kristal skorpion emas ini bisa menyemprotkan racun itu seperti senapan Setelah beberapa saat bertarung Sunraku mulai memahami celah dari kristal skorpion emas ini Ia kira awalnya baju besi emas tidak memiliki celah sama sekali Namun kini dia bisa menemukan ada celah kecil di atas dan di bawah tubuhnya Dengan skill glowing purse miliknya Sunraku berhasil memutus bagian sengat dari kristal skorpion emas itu Namun baru saja dia akan merasa lega dia justru melihat bahwa ternyata kristal skorpion ini bahkan punya kemampuan regeneratif Bagi Sunraku kristal skorpion emas ini lebih dari sekedar dipersiapkan untuk berperang Tapi ini memang beneran sempurna Ini mengingatkan Sunraku pada kolos Tapi Sunraku tidak akan menyerah begitu saja Ia tidak akan membiarkan apapun menghalanginya Meski itu musuh langka atau musuh unik sekalipun Ini Sunraku bertekan untuk mendapatkan penyengat kristal skorpion emas itu Dia menggunakan skill glowing purse lagi untuk memotong-motong bagian dari pengangat itu Namun dengan cepat kristal skorpion itu berhasil menumbuhkan kembali bagian tubuhnya yang sudah terputus Sunraku dibuat semakin kesal dengan developer busuk dari game ini Dia merasa ini sudah keterlaluan Dia tahu mungkin ini memang mau selangka Tapi apa perlu sampai seperti ini Makhluk itu hanya perlu melompat dan bagian tubuhnya langsung regenerasi lagi sepenuhnya Sunraku berusaha menganalisis Meski belum terlalu yakin Tapi sepertinya dia tahu alasan kristal skorpion itu harus melompat ke atas untuk regenerasi Sepertinya di bawah sinar bulan lah yang memicu regenerasi Karena bulan juga termasuk dalam busur set suna dari hari yang jauh Jadi mungkin itu menyerap sihir bulan atau semacamnya Sunraku pun harus berusaha lebih keras lagi mencari cara untuk menghentikan regen si monster Namun tiba-tiba muncul peringatan kalau senjata twin blades kekaisaran miliknya kini telah melemah Senjata miliknya ini tidak akan terlalu berguna jika menghadapi musuh yang bisa bergenerasi Selain itu dia kini hanya punya dua kesempatan lagi untuk perjalanan ke Inventoris Ini adalah pertempuran yang sulit bagi Sunraku Ia belum pernah mengalami ini sejak mengalahkan Mazaemon si penjaga makam Maka Sunraku mengganti senjatanya dengan Farpa Blade Art Like Mirror Moon Kali ini Sunraku tidak akan memberikan Kristal Scorpion emas ini waktu untuk regen Mengeluarkan skill Bondless Massacre Dia menyerang Kristal Scorpion dengan cepat Sunraku menggunakan skill serangan yang kuat Menebas hingga stamina-nya hampir habis Itu membuat banyak kerusakan Tapi ayunan ini membuat Sunraku lebih sulit menghindari serangan Kristal Scorpion emas Maka dia pun menggunakan Enter Trepal Namun ternyata meski telah mengerahkan banyak usaha Kristal Scorpion emas itu masih dengan mudah menyembuhkan diri Itu membuat Sunraku sangat kesal dan memakai monster itu Maka dengan kekuatan penuh Sunraku melemparkan senjatanya Menusuk tubuh Kristal Scorpion emas Lalu dengan skill 7 Bloodlip Dia melesat ke atas dan menyerang kembali Dengan skill Hand of Fortune Sunraku menyerang Kristal Scorpion emas itu Membuatnya terjatuh dan tidak bisa regen Karena tidak mendapatkan cukup sinar bulan Namun ini belum berakhir Sunraku yang merasa pertarungan ini semakin menyenangkan Karena kini pedang Togetsu-nya telah eksikmal Dia menggunakan skill Clever untuk mengakhiri pertempuran ini Setelah berhasil menebasnya Sunraku melompat dengan double jam skill Walker miliknya Dan segera memasukkan barang berharga yang berhasil ia dapatkan ke inventory Namun tiba-tiba muncul serangan lagi Yang ternyata Kristal Scorpion emas ini masih belum juga mati Sunraku tidak ingin ini menjadi semakin sulit untuknya Karena dia kini hanya punya satu kesempatan teleportasi Namun tiba-tiba Suraku menyadari Dia tahu cara untuk mengalahkan Kristal Scorpion itu Sunraku memancing Kristal Scorpion untuk mengikutinya Dia terus memprovokasi Kristal Scorpion agar terus mengejarnya Sunraku sadar setelah melihat Kristal Scorpion emas itu menyerang Kristal Scorpion lainnya Kini dia tahu kalau para Scorpion itu adalah musuh Jadi dia berencana mengadu dua belah pihak itu Maka dia tidak perlu untuk bertarung Dia berharap strateginya kali ini akan berhasil Dengan skill 7 boot lift Sunraku melesat melemparkan senjata yang tepat di mata Kristal Scorpion emas Dia kini melemah Meskipun Kristal Scorpion emas itu sangat hebat Dan punya kemampuan degenerasi yang banyak Tapi kini Kristal Scorpion emas itu dikroyok oleh banyak Scorpion lainnya Terlebih kini Scorpion emas itu benar-benar buta Awalnya Sunraku hampir berteleportasi untuk kembali Sambil terus mengejek Kristal Scorpion emas yang mungkin kini sedang berjuang untuk hidup Namun siapa sangka saat melihat ke arah bawah Dia justru melihat Scorpion emas berhasil mengalahkan banyak raksasa Scorpion lainnya Kini Sunraku yakin kalau lawan sepadan Kristal Scorpion emas memang dirinya Blonsoreto memang sudah buta Tapi masih bisa merasakan getaran dari langkahnya Meskipun serangan yang Sunra itu berikan sudah tidak seakurat sebelumnya Namun Sunra itu mengeluarkan sihir yang seperti uap yang membuat Sunraku bergerak Maka Sunraku mengeluarkan skill sebelum mereka datang Selain dapat memperbaiki senjata warisan ternyata pengrajin kuno juga bisa membuat senjata warisan baru Ke arah Kristal Scorpion emas Sepintas item itu seperti mengeluarkan suara sebelum akhirnya meledak Rupanya Kristal Scorpion itu kehilangan keseimbangan Sejak kehilangan cakar yang telah diambil Sunraku Bapak Sunraku pun memotong cakar bagian satunya lagi dengan senjata porpal blade art Dan skill half moon clip miliknya Kini Kristal Scorpion emas itu sama sekali tidak memiliki senjata karena sudah berhasil ditebas oleh Sunraku Karena hari yang sudah hampir pagi Sunraku ingin segera menyelesaikan pertempuran ini dengan menenggelamkan Kristal Scorpion emas itu bersama bulan Namun sialnya senjata twin blades kekaisarannya sudah hampir tidak berfungsi Sedangkan ekor Kristal Scorpion emas ternyata masih berfungsi Kini keadaan berbalik justru Sunraku yang tanpa senjata Sunraku berusaha mencari cara dengan cepat Memanfaatkan skill yang masih tersisa yakni Skywalker miliknya Karena Kristal Scorpion emas itu buta Sunraku kemudian mencabut belatinya yang ia gunakan untuk menusuk monster Dengan kekuatan penuh ia mengeluarkan skill glowing force miliknya Dan akhirnya berhasil mengalahkan Kristal Scorpion emas itu Setelah lega Sunraku benar-benar memuji ketangguhan Kristal Scorpion emas Karena jika ia tidak memiliki inventory Dia mungkin tidak akan pernah bisa mengalahkan monster itu Bagi Sunraku Kristal Scorpion emas ini hampir sekuat wazaemon Kini Sunraku benar-benar menikmati kemenangannya Lantaran levelnya yang kembali naik satu level Dia bahkan memuji game SLF ini sebagai game terbaik yang pernah ada Pagi ternyata datang dengan cepat Padahal Sunraku masih ingin tidur setelah pertempuran semalam Emul menjabut Sunraku dengan gembira Dia mengira harus menunggu Sunraku seharian Mereka berbincang-bincang menebak hal apa yang sedang Virak lakukan saat ini Sunraku menebak bahwa Virak mungkin sedang memperbaiki reaktor Endernoon Standar miliknya yang rusak dan sebagainya Dua orang itu kini sudah bersiap untuk pergi ke Lagunia Dalam perjalanan Emul berkata bahwa ia merasa jiwa porpal Sunraku mengaluk lebih dari biasanya Sunraku tersenjung bangga karena Emul bisa menyadari itu Dia berkata bahwa Emul pasti akan kagum jika tahu apa yang sudah berhasil ia capai Sesampainya di tempat Virak, Sunraku menyerahkan item yang ia dapatkan setelah mengalahkan kristal skorpion emas pada Virak Reaksinya sangat terkejut dan bangga Virak bahkan tidak pernah bermimpi bisa melihat item yang bernama Glimming Crystal Stinger Golden Skorpion ini dengan mata kepalanya sendiri Sementara Sunraku juga terkejut saat mendengar teriakan historis Virak Tidak sampai di situ karena ternyata Sunraku masih memiliki item lain Sunraku kemudian mengeluarkan item lain yang ia dapat yaitu Reeping Crystal Cloud, Darkening Crystal Shield, dan Weeping Crystal Tile Namun ada satu lagi item terbaik yang berhasil Sunraku dapatkan Yaitu Crystal Leaf Core Skorpion Emul dan Virak tidak berhenti terkejut Mulut mereka ternganga Sunraku mengatakan bahwa karena Virak menginginkan bagian dari kristal skorpion untuk dijadikan senjata Maka dia membawa barang-barang bagus ini Jadi dia berharap Virak bisa membuat hal-hal yang lebih banis dengan item yang dia bawa Sunraku berusaha mengajak Virak berbicara mengenai Ancient Craft Man Namun Virak sepertinya belum tersadar juga dari keterkejutannya Jadi Sunraku bercanda dengan mengatakan pada Emul kalau Virak itu mati Tentu saja Virak membalasnya dengan makian Virak akhirnya menunjukkan hasil kerjanya memperbaiki ether reactor non-standar milik Sunraku Kini benda itu terlihat lebih canggih dan tampak seperti baru Sunraku yakin alat yang digenggamnya saat ini bisa membuka semua senjata warisan yang ia miliki Sekarang rasa lelahnya benar-benar hilang Sunraku berteriak kegirangan dia berencana merobek sendi ini dengan SF Suite gila yang dia miliki Virak tidak tahu apa itu SF Suite Sunraku menjelaskan kalau inventorinya punya banyak senjata warisan Buru-buru Sunraku berpamitan pada Virak dan Emul lalu pergi kembali ke inventorinya Sunraku bersemangat untuk segera memulai pestanya Mencoba salah satu harta warisan dan berpesta Namun tiba-tiba sepertinya Sunraku teringat sesuatu Dia pun segera kembali ke tempat Emul dan Virak dengan tubuh gontai Emul yang penasaran pun bertanya mengapa Sunraku cepat sekali kembali Sunraku menjawab bahwa dia tidak bisa memakai satu pun Karena marking bodoh yang sudah ditetapkan Sebenarnya Virak sudah punya pirasat akan hal itu sejak Sunraku menyebutkan senjata-senjata yang ia miliki Namun sebenarnya bagian terburuk dari itu adalah Sunraku kesal Karena nantinya Oikajo dan Arthur yang akan terlebih dahulu bisa memakai item itu Tanpa harus ikut bersusah payah membantu Sunraku kesal karena ia menganggap tidak ada yang berjalan mulus untuknya Itu membuatnya kena mental Jadi Sunraku berniat untuk bersembunyi sementara waktu Dia juga membebas tugaskan Emul sampai pemberitahuan lebih lanjut Sunraku bersembunyi karena tanpa reaktor ethernon standar miliknya Arthur dan Oikajo juga tidak bisa mengakses senjata warisan Karena menurutnya mereka berdua sama sekali tidak layak Virak dan Emul hanya bisa pasrah dan meminta Sunraku untuk cepat kembali Sunraku hanya menjawab ia akan kembali saat mentalnya sudah cukup pulih Sementara Sunraku yang saat ini sedang logout dari game terlihat kebosanan Lantaran dia tidak tahu harus melakukan apa Dia memang ingin memulihkan mentalnya Tapi kini dia bingung harus mengerjakan apa Sementara itu adiknya yang kesal karena terus mendengar Sunraku merengek Dia mengatakan Sunraku terlihat seperti pemakas senior Sunraku yang tidak terima berdalih bahwa hidupnya lebih baik Daripada menghabiskan waktu separuh hidupnya hanya untuk kerja paruh waktu Namun Rumi yang mendengarnya hanya mendengapi santai Dan mengatakan tidak masalah jika setengah lagi hidupnya nanti akan bersinar Akhirnya Sunraku yang terlihat sudah putus asa itu meminta saran pada Rumi Meskipun dia tahu otak Rumi hanya setengah penuh Sunraku bertanya jika seandainya Rumi berada di posisi sedang menabung untuk membeli pakaian yang sangat ia sukai Namun ternyata dia baru tahu kalau pakaian itu diperuntukkan untuk bayi Rumi menjawab dengan cuek bahwa itu tidak mungkin terjadi Dia juga memberikan saran untuk memakai pakaian lain yang ia sukai Dan melupakan saja pakaian bayi tadi Namun Sunraku terlihat tidak puas Sebaginya tidak ada pakaian lain Namun tiba-tiba saja Sunraku berteriak Sepertinya dia berhasil menemukan jawabannya Yaitu jika sebuah game membuat dirinya stres Maka dia bisa memainkan game lain yang dapat membuatnya rileks Sunraku lalu melenggang pergi tanpa mempertulikan Rumi Yang berteriak lantaran Sunraku membuat jusnya tumpah dan mengotori bajunya Di kamarnya Sunraku mulai memilih game mana yang akan ia coba Maka dia pun memilih Nephil Hollow dan Login Nephil Hollow adalah sebuah game aksi robot Di sini Sunraku bertekad akan menghilangkan stres Karena ditolak power suite SF di SLF Dengan robot suite yang ia miliki Sunraku mencoba mengingat-ingat hal terakhir yang ia lakukan saat terakhir kali login di game ini Setelah ingatannya kembali ternyata Sunraku terus menerus duel Karena ingin mencapai top player online Dan pertemuan terakhirnya berakhir seri karena bertemu dengan rank 1 di modo itu Sunraku mencoba mengingat-ingat nama lawan saat itu Dan bertanya-tanya apakah dia masih main game ini Tiba-tiba ada sosok yang datang dengan sendirinya Orang itu terlihat antusias melihat Sunraku yang akhirnya datang kembali ke game ini Namun Sunraku justru tidak mengenali orang itu Dengan kesal orang itu berkata bahwa dia adalah super tamal Mereka pernah berduel di rank sebelumnya Dia kesal antara Sunraku tanpa benar-benar melupakannya Dia kesal karena Sunraku telah menghancurkan ranknya Kini dia pun mengirimkan tantangan pada Sunraku Dengan senang hati Sunraku akan meladeni si rank 2 ini Menurutnya ini adalah cara yang bagus untuk pemanasan Kali ini dengan bondog miliknya Sunraku bertekan akan menghancurkan super tamal berkeping-keping Robot nepim dalam game ini bukanlah jenis robot yang dikenalikan dari kokpit Namun benar-benar terasa menyatu dengan tubuh Mereka serius saling melemparkan serangan Robot miliknya memiliki kecepatan yang luar biasa Namun di sisi lain Kalau bisa menyelesaikan pertandingan dalam waktu 3 menit Maka bisa dipastikan penggunanya menang Meskipun game ini memiliki player yang tergolong sedikit Namun Sunraku memilih ini karena memainkannya tidak menggunakan tombol Melainkan menggunakan pikiran untuk mengendalikannya Akan tetapi sepertinya Sunraku mengalami sedikit masalah Robot miliknya tidak memiliki kekuatan seperti biasanya Ternyata karena Sunra cukup lama ditinggal menyebabkan dia berkarat Namun hal itu tidak berlangsung lama Karena sepertinya Sunraku segera mendapatkan memori ototnya Super Tamao terus menyombongkan diri yang telah menunggu 3 bulan untuk ini Dia akan menjungjung tinggi lagi harga dirinya dengan mengalahkan Sunraku Namun dia tidak tahu Sunraku yang dia kira hanya bisa bersembunyi Di balik puing-puing ternyata sedang mainkan strategi Dan tentu saja pertarungan ini dibenangkan oleh King Fazer alias Sunraku Super Tamao masih tidak terima dengan kekalahannya Dia meminta untuk bertarung sekali lagi Super Tamao berkata bahwa tujuannya adalah bisa mengalahkan Sunraku dan Raz Kini Sunraku ingat lawannya yang hampir tidak bisa diimbangi adalah Raz Beberapa menit kemudian Tanpa seorang player yang sepertinya mengetahui kalau Sunraku kembali online di game ini Dia berlari tergopo-gopo memanggil Raz Raz heran kenapa rekannya Mardo itu ribut di pagi hari Mardo menunjukkan pertarungan antara Sunraku dengan Super Tamao yang sedang berlangsung Mardo mengajak Raz untuk menonton Namun sepertinya Raz sudah yakin kalau Sunraku yang akan menang Bertepatan dengan selesainya pertandingan antara Sunraku dan Tamao Datang Raz yang sudah siap untuk menantang Sunraku Raz bertanya-tanya sejak pertandingan di ranked sebelumnya yang terakhir seri Kenapa Sunraku tidak login lagi Sunraku menjawab dengan cuek kalau alasannya karena menemukan game sampah lain yang lebih menyenangkan Raz tidak percaya kalau hanya itu alasannya Dengan cepat Raz mengajak Sunraku untuk bertarung Dan Sunraku dengan senang hati menerima tantangan dari ranked 1 di game itu Super Tamao yang masih belum terima karena ingin tanding ulang ditransfer secara paksa ke ruang penonton Ternyata sudah ada banyak player yang menonton di sana Mereka semua sepertinya sangat tertarik dengan duel antara Sunraku dan Raz Dimulailah pertandingan itu secara resmi Pertandingan antara Crimson, Tewing, dan Kingfisher Dua robot itu saling melempar serangan cepat satu sama lain Penonton yang menyaksikan tampak antusias melihat skill dua pemain itu Mereka kagum karena dua player itu tampak cepat namun tetap seimbang Super Tamao yang menonton juga mengakui bahwa selama ini tujuan dia memainkan game ini adalah untuk mengalahkan Raz Namun sepertinya itu jauh dari tercapai Jadi dia tampak kesal saat menyadari kalau sepertinya Sunrakulah yang paling mendekati kemungkinan untuk bisa mengalahkan Raz Kini Super Tamao justru berbalik memberikan semangat pada Sunraku Sementara sosok yang diberi semangat ternyata sudah kalah dalam pertandingan Namun bukannya kecewa dia terlihat cukup santai Justru Razlah yang kesal antara Sunraku kalah hanya karena tidak bisa menghindari serangannya yang menurutnya sangat mudah Sunraku santai dia membela diri itu karena dia baru main lagi setelah pergi tiga bulan Tentu saja dia tidak bisa mengadaptasi secepat itu Raz tidak menyerah dia juga mengajak Sunraku untuk tanding ulang Namun Sunraku menolak karena dia tidak mau dihajar habis-habisan Raz terlihat semakin ngegas karena tidak terima ajakan duelnya ditolak Dia sampai teriak di depan banyak orang Orang-orang di sana juga bingung dengan Raz yang tiba-tiba barbar padahal biasanya itu kalem Sunraku akhirnya mengatakan akan pergi dan mengajak Raz untuk bertanding lagi besok Raz menerimanya namun dia mengancam akan mengajar Sunraku kalau dia tidak serius besok Sunraku yang mengobrol dengan Mordo akhirnya tahu kalau Raz masih memakai settingan yang sama seperti tiga bulan lalu Raz memiliki aturan aneh dimana dia tidak akan mengganti settingannya sebelum ada yang berhasil mengalahkannya Mau dengar itu Sunraku bertekan akan terus memainkan game ini sampai Raz merobak Crimson Twin Wing miliknya Super Tamao yang berada di sampingnya mengatakan dia akan dengan senang hati menunjukkan di kunci dari kekuatan Raz Asal Sunraku mau berdua lagi dengannya Di sini dijelaskan asal-muasal penggabungan antara robot dan manusia di dunia Nephil Hollow Tampaknya Sunraku dan Super Tamao sedang berusaha build Nephil untuk mengalahkan Raz Sunraku tampak tertarik pada salah satu bes yang katanya tidak ada yang menggunakannya Itu bisa menjadi sebuah keuntungan karena artinya tidak ada yang mengeksplor kemampuannya Untuk membuat Nephil baru perlu 3 proses Pertama menangkap Nephil liar Kebanyakan Nephil yang jatuh dari surga dengan batat terbuka Jenis ini akan menyerang player begitu melihatnya karena dianggap musuh Namun ada juga Nephil yang memiliki mata tertutup Jenis inilah yang bisa diambil oleh player dan dipakai sebagai unit Nephil sendiri Dengan kerjasama Sunraku dan Tamao berhasil menangkap unit mata tertutup dengan mudah Selanjutnya mereka harus membokal Nephil itu dan mempersenjatainya Atau dengan kata lain kostum armor dan senjatanya Player bisa mendapatkan partnya di fasilitas umum Black market ataupun pasar lelang Dalam perjalanan tanpa banyak orang yang memberikan dukungan pada Sunraku untuk mengalahkan Raz Mereka memuji Sunraku tapi meremehkan Super Tamao Hingga membuat dia kesal Sunraku mengira Raz dibenci karena banyak yang ingin dia kalahkan Namun faktanya justru karena pemain lain menghormatinya Makanya mereka butuh seseorang untuk mengalahkan Raz Karena orang-orang ingin melihat unit baru Raz ketika dia menggantinya setelah berhasil di kalahkan Super Tamao terus bertanya rencana Sunraku untuk mengalahkan Raz Sunraku hanya menjawab bahwa semua tidak sesimpel itu Sunraku sebenarnya sudah bisa memprediksi gerakan robot Raz Namun Raz memang terlalu hebat Dia bagus dalam hal respon, kontrol, dan reaksi Jadi tidak heran kalau dia berada di puncak Super Tamao memperingatkan Sunraku untuk berhati-hati terhadap Mordo Karena dia adalah asisten operator yang bertalenta Jadi Sunraku berencana untuk mengorek informasi tentang Mordo dari Raz itu sendiri Esok paginya game terlihat sudah ramai Player sudah berkumpul menunggu kedatangan Sunraku yang akan berduel dengan Raz Sunraku datang dengan unit barunya yang diberi nama Fiddler Crab Di lain tempat Mordo dengan cepat menjelaskan spesifikasi unit baru Sunraku pada Raz Namun Mordo sudah curiga kalau Sunraku pasti menyembunyikan hal lain Untuk menghancurkan Crimson Twerning milik Raz Itu membuat Raz semakin tidak sabar Jadi dia ingin segera memulai pertarungannya Terima kasih telah menonton!